Sebagai contoh pada hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan 161.351 spesimen. Ini kita pereksa dengan dua metode, baik menggunakan rapid test PCR maupun menggunakan tes cepat molekuler. Jumlah 161.351 spesimen itu adalah pemeriksaan dari 116.358 orang. Itu pun dengan menggunakan dua metode, baik rapid time PCR maupun tes cepat molekuler. Hasil positif yang kita dapatkan, saat ini kita mencatat 14.265 orang. Hasil negatif 102.093 orang. Dari jumlah tersebut, kalau kemudian secara keseluruhan di dalam konteks untuk penanganan COVID-19 ini, kita telah melakukan pemantauan lebih dari 249.105 orang. Sebagian besar sudah selesai kita pantau. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 31.994. Konfirmasi positif COVID-19 hari ini kita dapatkan 233 orang, sehingga totalnya menjadi 14.265 orang. Kasus sembuh meningkat 183 orang, sehingga total menjadi 2.881 orang. Kasus meninggal meningkat 18 orang, sehingga total menjadi 991 orang. Sudah 373 kabupaten yang terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, mari kita pahami betul. Penambahan dari hari ke hari ini adalah gambaran bahwa proses penularan masih terus terjadi. Masih ada kasus positif yang berada di tengah kita, yang belum melaksanakan isolasi dengan baik. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang belum menyadari bahwa dirinya berpotensi... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!